Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Farhin Sarum Kali ini kita akan Mereview lagi Sarung BHS lagi Ini ada sarung BHS Sarung tenun BHS klasik Kualitas kot ini ya Kalau kualitas kot itu Dapat paperback Seperti ini Paperback Selain itu juga Kemasannya ada Dusnya Paperbacknya kita Taruh dulu Untuk dusnya Ini juga tebal Ini Kalau BHS itu memang Bagus kemasannya Harganya juga bagus Ini Ini Berwarna biru Khas dari BHS klasik Kemasannya itu Warnanya biru Ini juga ada Seperti Apa Motif-motifnya ya Bagus Ini juga ada Motif-motifnya Untuk tempenya JGC Depannya seperti ini Belakangnya Seperti ini Ada tulisan BHS tag Made in Indonesia Terus ada Websitenya Terus ada Sosial medianya Sarung BHS Official Samping-sampingnya Ini samping kanan Tidak ada Samping kiri Juga tidak ada Di bawah Ada tulisan BHS klasik Di atas juga ada tulisan BHS klasik Oke langsung saja kita buka Bagaimana cara bukanya ini Bismillahirrahmanirrahim Ini yang buka mana ini Bentar Bentar Oh ini Gini Oh seperti ini Jadi Dimasukkan disini Gini ya Ini ada Semacam Ruang Untuk Ini Dimasukkan ini Oh seperti ini Oke Disini juga bagus Tebal Dan ini dia Sarungnya Sarung BHS Klasik Kualitas gold Tipe JGC Oke kita Singgirkan dulu Kemasannya Kita buka Mana Bismillahirrahmanirrahim Wah Enak Suaranya Renyah Nah ini Ternyata Ada tulisan BHS nya Baru Ngeh Kalau silver ada apa enggak ya Kayaknya kok enggak ada Enggak tahu Ini dapat ring Seperti biasanya BHS itu Pasti dapat ring Seperti ini Kecuali yang bronze Sama yang afkir Enggak ada Tulisan BHS nya Kita taruh dulu Ada percode nya Berarti ini asli Kita buka Kita lebarkan Oke ini dia Full motif nya Mantep Ini salah satu Motif terbaru Motif terbaru Dari BHS Yang Kelas klasik Dan ini juga Termasuk Bukan termasuk Ini memang Kelas teratas Dari Kelas BHS klasik Jadi ini harganya Yang paling mahal Di kelas BHS klasik Gitu Kita mulai dari Tumpal nya Seperti biasa Kita mulai dari Tumpal nya Ini ada tulisan BHS Wow Tulisannya timbul Ini ternyata Tulisannya timbul Ini motif-motifnya Juga timbul Timbul semuanya Ini ternyata Jadi timbul semuanya Full timbul ini berarti Tumpal nya aja timbul Biasanya tumpal itu Enggak timbul Oke Terus sampingnya Ke kanan ya Kalau gold itu Dari tumpal Ke kanan Tapi kalau silver Itu Dari tumpal Tulisannya di kiri Biasanya Kalau silver Nah ini Yang kualitas gold Tulisannya ini Atau label nya Ini di sebelah kanan Dari Tumpal Ini ada Apa Stiker BHS klasik Berwarna biru Dan tulisan BHS nya BHS klasik nya Warna gold Terus ini ada Stiker Tipenya JGC Terus ini Ada label nya Berwarna biru juga Di atasnya ada Sablon BHS klasik Berwarna putih Dan ini label nya BHS nya Berwarna gold Karena memang Kualitasnya Kualitas gold Dan seperti biasanya Ini ada Peritil-peritilan Nopo AI Cara pencucian Dan lain sebagainya Dan yang pasti Ada Barcode nya JGC Olive tua Berarti ini Warnanya Olive ya Soalnya Saya gak tau Ini warna apa Yang saya tau Ini warnanya Ijo Gitu aja Ternyata Ini warnanya Olive tua Gitu Oke Sekarang kita mulai dari Motif-motifnya Ini motif jaguatnya Ketutupan ini Yang ini aja Nah ini motif jaguatnya Motif jaguat Ini motifnya Timbul semuanya Ini juga timbul Ini timbul Ini juga timbul Timbul-timbul-timbul Dimana-mana timbul Timbul semuanya Full timbul motifnya Gak ada yang Print gak ada Full timbul pokoknya Dia Full motifnya Ketika dilihat Dari depan Semantep pokoknya Untuk bahannya Sendiri Apa ya Coba Nah ini ada Marsha Reset Mix Berarti kalau Classic itu Bahannya Marsha Reset Mix Cukup tebal Bahannya Ini memang Lebih tebalan Yang Excellent Harganya juga Lebih mahal Excellent Full Messers Kalau Excellent Sekarang ini Marsha Reset Mix Oke Sekian dulu review Dari kami Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.